Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Ring Road Ngawi. Kali ini sebuah truk box muatan paket ringsek pada bagian depan setelah menabrak truk kontainer yang sedang parkir di jalan lingkar Ring Road masuk desa Jururjo, kecamatan Kabupaten Ngawi pada Kamis Dinihari. Akibat kejadian tersebut karena truk bernama Agung Oktavianto 46 tahun warga pendurungan Semarang tewas akibat terjepit bodi truk yang ringsek. Sementara sopir truk yang bernama Ilham 40 tahun warga Kedung Anyar Surabaya mengalami luka pada bagian kaki kiri. Kecelakaan tersebut bermula saat truk box nopol L9564UH melaju dari arah Solo menuju Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian diduga sopir truk box mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk kontainer yang parkir di badan jalan. Kedua awak truk box sempat terjepit kabin yang ringsek. Sementara truk kontainer yang tidak diketahui identitasnya kabur meninggalkan lokasi kejadian. Tahu gimana? Gelap kok disana. Tahu-tahu? Tahu-tahu langsung bergerak gitu. Kondisinya mas gimana? Kenapa? Sempat kejepit atau gimana? Saya kejepit. Dua-duanya? Iya. Itu yang depan itu parkir atau gimana? Kayaknya parkir. Parkir? Parkir. Mas nggak lihat kalau depan ada. Ya nggak kelihatan, sana gelap kok. Gelap ya? Ya nggak pakai lapu bahaya. Berapa orang lah di dalam? Di mana? Semen berapa orang ya? Ya dua orang. Dua orang? Iya. Dari mana mau kemana? Dari Semarang mau ke Surabaya. Tadi turun dari toa atau dari jalur atari? Jalur atari. Bawah jalur atari. Jalur atari bawah. Iya. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Korban tewas selanjutnya dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Suroto Ngawi. Sementara truk box yang mengalami kecelakaan diamankan ke pos Gakum Satlantas Polras Ngawi. Itu Wahyu, JTV Ngawi.